Selain yang akan disampaikan oleh Bapak Ustazim Allah Sampai jumpa di video, Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli ashabi ajma'in amma ba'du Rabbis Rahi Sordri, Waisirul Amri, Wahlukudata Milisan, Yabkohu Koli, Amin Baik para ikhwan, awas kalian kita akan lanjutkan kajian tafsir Jalalen InsyaAllah ini masih membicarakan tentang perihal Bani Israel Perihal Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa AS Kemudian diceritakan oleh Allah pada Rasulullah SAW Yang maksudnya agar Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi itu mengambil pelajaran Dari kisah Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa Karena memang Rasulullah juga berhadapan dengan Bani Israel ya Baik Nasroni maupun Yahudi ya Baik para ikhwan kita langsung ke tafsirnya ya Bismillahirrahmanirrahim Wa'idha qilalahum dan apabila dikatakan kepada mereka ya Bani Israel yang waktu itu hidup pada zaman Musa Dan ternyata memang sifatnya masih utuh buat Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad gitu ya Masih ya seperti itu Aminu berimalah kalian Bima anjalallah Dengan apa yang telah Allah turunkan Berarti ini untuk Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW Karena yang dimaksud yang terungkap adalah ayat Al-Qur'ana yaitu Al-Qur'an Wa'girahu dan yang selainnya Selain Al-Qur'an ini maksudnya apa? Mujijat-mujijat yang lain ya harus diimani Harus diimani Palu mereka Bani Israel berkata Nuk minu ya kami beriman ya kami akan beriman Bima dengan apa yang Ung Zila Alena Yang telah dituduhkan pada kami Pada kami maksudnya Ayat Tauratu Ya karena kita pakai Ung Zila Pak Jadi disini pakainya Apa namanya Marfu sebagai Naibul Fa'il ya At Tauratu Kalau Al-Qur'an tadi karena dia pakainya Angzalah Berarti dia maklum disini bacanya Al-Qur'ana gitu ya Jadi disini pak Ayat maksudnya adalah At Taurat Karena menggunakan Ung Zila bentuk apa? Bentuk pasif ya bukan Angzalah Seperti yang tadi ketika turun Al-Qur'an Ola Ta'ala berfirman Ta'ala Wayak Furuna ya dan mereka mengingkari Disini ada wawu pak Al wawu lil hali Wawu disini bukan awu atof yang artinya dan ya Tapi awu hal berarti mananya Bukan dan mereka mengingkari Tapi sedangkan ya gitu pak Kalau hal itu jadi sedangkan Karena wawunya wawu hal Jadi wawu itu pak ada wawu atof Ada wawu hal Ada wawu ma'iyah Ada wawu sumpah ya wawu kosam ya Seperti wal asri, wallahi itu wawunya wawu kosam namanya wawu sumpah Kalau ini wawunya apa wawu hal Jadi sedangkan mereka mengingkari atau mengkufuri Bima dengan apa yang waro'ahu di belakangnya Si wawu selainnya Au ba'daw atau sesudahnya minal Al-Qur'an Jadi kalau untuk Apa namanya Bani Israel yang punya Taurat Setelah Taurat kan turun kitab-kitab Ada Jabur Ada Injil Ada Qur'an Termasuk kitab-kitab yang diingkari berarti ya Jadi kitab yang turun belakangan setelah Taurat Padahal Kalau memang benar iman dengan Taurat Mestinya nggak ingkar dengan kitab-kitab sesudahnya Kenapa? Karena kitab-kitab sesudahnya semua membenarkan Taurat Nah ini yang tadi ironi Maka wawunya wahar Wayak puna sementara Sedangkan Mereka kafir Bima waro'ahu Ini kan aneh gitu kan Seperti itu Si wawu selainnya selain Taurat Al ba'daw sudah tahu Taurat Minal Al-Qur'an dari Qur'an Disini dijelaskan kalau menurut Imam Jalan yang disebut Al-Qur'an Sepertinya Bukan in kafir Dengan Injil Atau Jabur ya Tapi Qur'an Seperti itu Karena memang ini Turun ayat Perjaman Nabi Yaitu Dimana yang turun adalah Ayat Al-Qur'an Wawu'a sedangkan Dia Al-Hakku Al-Qur'an itu adalah Hak Atau benar Nah Ini juga Halun juga Pak Ya Wawu'a Al-Hakku itu juga Hal Sebagai keadaan Ini menurut Apa Beliau Imam Siapa Pak Jalan Ludin ya Ini karena Alim ya Kalau saya ya santri Mungkin enggak begitu Kalau saya mungkin Huwa itu Ya Muptada Al-Hakku khobar muptada Tapi karena ada wawunya ini Maksudnya jadi wawu Setelah atopnya ke Apa Wayak Furuna gitu ya Maka Beliau bilang Ini juga hal juga Wawu'a Al-Hakku Dan Keadaan Quran itu adalah Hak Sedangkan Quran itu Hak gitu ya Pak Sedangkan Quran itu Hak Musoddikon Quran itu Musoddikon Musoddikon juga Halun juga Halun saniyatun Hal yang kedua Muakki datun Sebagai penegas Penguat Nah ini baru kita tahu ya Ada hal kedua Biasanya hal Atau tamis Itu Kita tahunya ya Satu Setelah kalimat itu sempurna Seperti kalimat apa Waqtasimu Bihab Lillahi jami Jami'an Jami'an itu hal Karena jatuhnya Adanya Posisinya Setelah kalimat itu sempurna Ada fi'il Fa'il Mahful Ya Kemudian itu Jami'an Posisinya Nah Musoddikon Itu juga halun Saniyatun Muakki datun Hal yang kedua Yang sebagai Penegas 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 pada hal yang Pertama Bahwa Quran itu Keadaannya Musoddikon Gitu Paham gak Bang Ande? Membenarkan ya Jadi keadaan Koran apa? Keadaan Koran itu Musoddikon Membenarkan Membenarkan Tau Taurot Taurot Lanjut Lima Ma'ahum Lima Terhadap apa yang? Ma'ahum Bersama mereka Maksudnya Tau Taurot itu Kalau ini adalah Yang ngeyel Adalah orang Yahudi Ya berarti Tau Taurot Lima Ma'um Terhadap apa yang ada Pada mereka Yang selama itu Ya Mereka Pegang Ajarannya Isinya Gitu ya Karena memang Disitu betul-betul Menceritakan Memberitakan Tentang Akan ada Nabi Terakhir Nabi Ya Yang bernama Ah Ahmad atau Muhammad Lengkap dengan Sifat-sifatnya Pak Sifat-sifatnya Sifat Kepribadiannya Sifat fisiknya Itu ya Itu Di Taurot Pak Bagaimana Nabi Bercelak Ya Nabi Itu ada semua seperti itu Dan yang lain-lain Kul katakan Kalau Allah disini Menggunakan bentuk Kontinu ya Mudare Falima kotaltum Apa Falima taktuluna Kenapa mereka Kalian bunuh Maksudnya kotaltum Telah bunuh Siapa Ambiya Allahi Nabi Nabi Allah Ya Nabi Nabi Allah Ambiya nowadays Nabi Ini juga Hal yang Ironi Ini Bimbingan Allah kepada Nabi bagaimana cara menghadapi Bani Israel kalau memang benar kamu iman dengan Taurat kenapa bunuh para Nabi memang di Taurat ada perintah bunuh Nabi gitu kan ya kan gak ada kan dan jelas banget artinya dari Nabi Muhammad ke atas itu Nabi yang sudah mereka bunuh beribu-ribu banyak sekali, Nabi dan Rasul jelas Nabi Yahya dan Jakari Jakaria dan Nabi yang lain juga mereka dalam upaya pembunuh termasuk Nabi Isa pahamnya mereka kan orang Yahudi itu membunuh ditangkep, disalib gitu kan lanjut ya ambiya Allahi mengkoblu dari sebelumnya ingkuntum jika kalian mu'minin orang-orang yang benar, orang yang beriman jika kalian orang yang beriman kenapa kalian membunuh para Nabi atau telah bunuh para Nabi dari sebelumnya artinya sebelum berhadapan dengan Rasulullah SAW mereka yang bunuh sih bukan Nabi, bukan Bani Solyang itu ya Pak bukan ya bukan Bani Solyang itu bukan Bani Solyang ke atasnya ya nenek moyangnya gitu ya kalau Bani Solyang itu ya enggak jadi yang dibunuh adalah mereka yang membunuh adalah mereka Yahudi Bani Solyang sebelumnya makanya ada kalian mengkobli ingkuntum jika kalian artinya berita tentang pembunuhan para Nabi itu juga sampai gitu ya kepada orang-orang Bani Solyang di zaman Nabi Muhammad gitu sampai berarti kan itu sampai sampai termasuk Nabi Jakar ya dibunuh Nabi Yahya sampai ke telinga mereka mereka tahu jadi memang luar biasa makanya kalau hari ini Zion Israel membunuh orang-orang Muslim itu ya memang sifat buruknya mereka suka membunuh ini jangankan Muslim ya kan Nabi-nya aja dibunuh ya yang dari kalangannya mereka sendiri sama-sama dari Bani Israel yang nenek moyangnya sama-sama Yaakub ya kan sama-sama Nabi Yaakub sama-sama Israel maksudnya mereka gitu jadi Nabi-Nabinya jadi bunuh apalagi yang bukan Nabi ayah yang bukan Nabi itu ini memang mereka dan kita tahu kan Pak artinya jadi zaman kita aja siapa apa Ishak Rabin ya juga dibunuh kan tahun 1995 tahun 1995 dibunuh juga kan di bandara kan itu ya kalau nggak salah di bandara di bandara di bandara Ishak Rabin Ishak Rabin kan di bandara mereka juga yang bunuh tahun 1995 dibunuh juga yang bunuh kan dia juga kan mereka juga kan mereka juga kemarin yang terakhir yang hampir dibunuh juga siapa? Donald Trump juga tembak juga sama mereka kan sama mereka seperti itu jadi artinya kalau kita muslim di mata mereka itu ya dianggapnya batu gitu kan kayak batu aja kayak bukan makhluk hidup gitu kan kayak bukan makhluk yang bernyawa gitu kan kalau orang Nasrani kan bilangnya apa domba-domba sesat gitu kan kalau mereka bilang kita tuh kayak batu aja batu aja nah itu ya paham mereka ya artinya jadi Zionis Israel yang mereka memang orang-orang bangsa Yahudi memang yang pahamnya sesat seperti itu nah jamaah Rasulullah S.A.W informasi tentang pelaku buruk mereka juga telah sampai pada mereka maka Nabi suruh nanya falimah taktul nah kenapa kalian membunuh ayah kotaltum maksudlah kalian bunuh ambiya Allah Nabi-Nabiya Allah mengkoblu ingkuntum mu'mindiri sebelumnya jika kalian orang-orang yang beriman kalau beriman dengan maksudnya beriman bit tauroti beriman dengan taurot karena gak mungkin di taurot ada perintah untuk bunuh para nabi ya kan gak ada jadi bit tauroti dengan taurot wakot nuhitum dan sungguh telah dilarang kalian tuh kan jelas dan sungguh kalian telah dilarang untuk membunuh para nabi gak ada ajaran dari langit membunuh nabi gak ada membunuh manusia yang bigodal hak juga gak ada boleh membunuh itu kan hanya dalam perang atau orang yang terlibat perkara apa pidana kisos gitu kan lanjut wakot nuhitum dan sungguh setelah kalian telah dilarang untuk membunuh fiha padanya ya ankot lihim jadi karena ada an pak bacanya bukan kotala tapi kotli gitu ya kalau kotalahum itu kalau gak ada an berarti dia kata kerja kalau ini bukan kata kerja tapi sudah untuk masdar jadi ankotlihim dari membunuh mereka gitu ya diharokatin tuh pak nanti jadi kalau bacanya kotalahum jadi salah wal khitobu sedangkan khitob atau sasaran pembicaraan ya dari pertanyaan falimataktul kenapa kalian bunuh itu ya adalah lil maujudina karena maujudnya apa maujud pak a ada karena adanya atau kejadiannya fi jamani nabina nah khitobnya pertanyaan ini adalah untuk orang-orang yang ada yahudi yang ada bandisilanda yang ada pada jaman nabi kita ya nabi Muhammad jadi padahal kan yang bunuh bukan mereka ya pak tapi khitobnya ini memang untuk yahudi yang hidup pada jaman Muhammad itu karena mereka mereka juga supaya merasa apa kesalahan ya kesalahan seperti itu maksudnya walang usai ulang wal khitobu lil maujud wal khitobu sedangkan khitobnya sasarannya yang menjadi objek ya pembicaraan disini adalah lil maujudina untuk orang-orang bandisil yang ada fi jamani nabina pada jaman nabi kita nabi Muhammad s.a.w bima terhadap fa'ala yang telah dia perbuat oleh abba uhum nenek moyang mereka jadi yahudi bandisil yang hidup pada jaman dulu ya sebagai nenek moyang mereka li rido hum yang karenanya mereka juga rido setuju bihi dengannya nah artinya yahudi atau bandisil pada jaman nabi Muhammad juga seolah memang rido setuju dengan pembunuhan itu termasuk mereka yang menduga bisa menangkep nabi isa dan menyalipnya walaupun Allah mengatakan itu mereka sebenarnya juga ragu tapi itu mereka semua para nabi hampir dalam upaya pembunuhan yang kelimaknya dibunuh nabi jakarya nabi ahya lanjut walakot jahakum ayat 92 dan sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayinat dengan membawa albayinat kalau bahasa kitanya banyak penjelasan penjelasan bahasa kitanya bahasa indonesianya penjelasan penjelasan tapi ditafsirkan di sini bil mu'jizati alin nabi Musa datang dengan bil mu'jizati dengan mu'jizat 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 artinya kejadian luar biasa yang diberikan pada para nabi dan rasul ada pun secara bahasa mananya melemahkan melemahkan musuh secara bahasa kalau aso seperti aso apa pak aso tong tongkat aso itu tongkat nabi Musa itu mu'jizat tongkat yang dengan tongkat itu bisa berubah jadi ular tongkat itu juga pernah dipakai untuk apa membelah laut tongkat itu juga pernah pakai untuk memukul batu yang kemudian memancar 12 mata air kalau aso berapa kali bang adik tongkat berubah jadi ular satu kali kapan lagi yang pertama yang pertama waktu malam hari mau nyari apa api nyari api nyari api dengan waktu mau hijrah dari marjan ke memang suruh Allah pergi kamu Musa ilah ilah firaun fa'in auto togo firaun telah melampai batas jalan waktu malam hari para nabi itu jalan juga rata-rata malam hari Rasulullah juga sering di malam hari sering di malam hari kata nabi karena waktu malam hari itu bumi dilipat kata nabi kata nabi kalau malam hari itu bumi dilipat bumi dilipat salah satunya faktornya dengan dengan panas jalan jadi cepat seger kalau panas banyak keluar keringat cepat capek walaupun nabi juga istirahat juga kadang istirahatnya tengah malam kalau tengah malam nabi istirahatnya tiduran biasa berbaring jadi kalau maconya kalau siarah malam hari tapi kalau istirahatnya jelang subuh nabi tidurnya gini gini nah jelang subuh kalau jelang subuh maksudnya istirahat dalam perjalanan jadi supaya enggak kesiangan maksudnya supaya enggak kesiangan tidur tapi ya tadi tidurnya nabi itu jaga pokoknya semua nabi itu Rasul itu tidurnya kapanpun jaga kalau kita akan melihat aja kayak orang tidur kayak orang tidur yang tidur yang menjelang subuh itu apa habis sholat sunnah apa itu habis hajan itu tidur begini berbaring itu kan habis hajan habis hajan sampai setengah jam setengah jam juga ya enggak sampai setengah jam lah paling enggak ya setengah jam lah jadi tidurnya kalau dalam safar tetap begini tidur jadi tidur kemudian kemudian pada apa namanya palanya di taruh di kafnya terlaku tangan sagak jadi iya iya duduk lah begini iya 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 numpuk dong berarti siturnya masih ada nilai ribat berarti kan oh iya kan masih berjaga-jaga gitu kan jadi luar biasa kalau sahabat mungkin tidur biasa kan tapi kan nabi pemimpin yang lain lain pemimpin luar biasa nabi itu tidur biasanya kayak kita nabi itu jaga enggak kayak kita melek aja kadang tidur kita malah jadi biasa nabi pergi malam jadi long mat itu udah biasa makanya kita kan long mat itu sering malam kan itu sunah long mat itu sunah tuh nabi itu udah dan nabi-nabi juga yang lain juga seperti itu kan nabi-nabi yang lain nah nabi musa waktu itu malah gini lewat hutan ini kan kasusnya yang pertama kali jadi ular itu ketika ini ya jadi nabi musa dengan keluarganya gelap kemudian ngeliat api nempel di pohon tunggu disini saya mengambil api si patuh bisa buat obor gitu kan begitu masuk langsung suara tanpa rupa bayi musa bayi musa kamu telah masuk ke lembah suci lepas sendalmu lepas sendalnya padahal itu hutan lembah suci lembah tua namanya begitu mau ngambil api tiba-tiba suara hitam itu berlanjut lemparkan tongkatmu tiba-tiba jadi ular beneran ambil jangan takut ambil si tongkat lagi ambil masukkan tanganmu cabut bercahaya di situ di lembah turusina turusina sekarang di dalam kuasaan zionis israel turusina dalam kuasaan sinai sekarang sekarang lembah suci itu dan bukitnya bukit sangat bersejarah karena pernah diangkat oleh Allah malekat yang angkat diancamkan kepada bani nanti ayat yang berikut lanjut tadi jadi saya ulang walako jakum nasungguh telah datang pada kalian musa pada rabbi musa bil bayina dengan penjelasan penjelasan maksudnya bil mu'jizati dengan mu'jizat mu'jizat ini jama' ya pak kalau tunggal mu'jizah pakai tamal butoh ini kan pakai alif sama tak jama' nam-jama' ma'ana salim karena memang banyak mu'jizatnya jadi bukan bil mu'jizah tapi bil mu'jizati kal asol seperti halnya tongkat wal yadi dan tangan yang tangan dimasukkan ke tiap dicabut kemudian cahaya yang sangat indah luar biasa kemudian wal falakol bahro kalau bisa baca falakol bahro atau wal falqil bahri terserah aja yang gundul ini kalau falakol bahro maknanya adalah dia tongkat itu membelah laut atau nabi musa belahlah laut tapi kalau falqil bahri belahan laut seperti itu kalau falakol al-bahor berarti kata kerja kalau falqil bahri berarti maksudnya tongkat itu yang kemudian membelah laut nah itu diantara mujijat-mujijat yang populer ini ya Pak yang populer karena terhadap Bani Yisrael ada 9 kan depan Bani Yisrael itu ada dengan Fir'aun ada 9 mujijat yang di hadapkan ke Fir'aun itu ada 9 9 kalau misalnya terus kutu termasuk tongkat summa itahkotum kemudian kalian menjadikan itahkodah asalnya akhodah itu mengambil tapi disini maksudnya adalah menyembah jadi kata akhodah ini sangat fleksibel kadang bisa arti mengambil itu yang umum kemudian bisa menyembah bisa juga menghukum menangkap menahan menawan bisa ya menyiksa juga bisa menyiksa karena banyak juga ayat-ayat menyebutkan ketika Allah membinasakan kaum-kaum seperti kaum Nabi Nuh kaum Nabi Hud kaum Nabi Pakainya akhodah juga karena waktu itu mereka diambil habis habis kan ludes yang pohonnya yang durjana habis sikat habis habis nah yang sisa adalah yang beriman summa itahkotum kemudian kalian mengambil atau menyembah al-ijlah ya apa al-ijlah patung anak sapi patung anak sapi ilahan sebagai Tuhan yang dibuat didesain dibuat oleh Sam Samiri itu ya memba dihidri sudahnya sudah mimba di apa daha mimba apa tadi mimba di dihabihi ilal mikoti ya dari sesudah apa perginya ilal mikot kepada mikot mikot itu maksudnya waktu ketemu dengan Allah ya di bukit tursina gitu ya serama berapa 40 malam ya 40 malam disebutkan 30 kemudian 10 jadi 40 40 gitu ya seperti itu 40 malam pasti 40 hari juga itu ya itu 40 malam waktu hari itu ya Masa Allah ya dan itu dikawal oleh berapa 70 pengawalnya kalau zaman Nabi Musa Ekanan Misa kayak apa kalau mahawariyin kalau zaman Rasulullah kayak apa mahajiran ansor seperti itu 40 malam wantum sedangkan kalian zolimun apa zolim atau sebagai orang-orang yang zolim bi-itikhodihi dengan menyembahnya ya dengan menyembahnya apa tadi al-ijla patung anak sapi patung anak sapi itu merupakan apa kezolim kezoliman jadi kezoliman disini bentuknya apa kemus kemusrikan ya kemusrikan wa antum zolimus yang kalian itu zolim sebagai orang-orang yang zolim ya bi-itikhodihi dengan mengambilnya atau menjadikannya atau menyembahnya si pak si patung al-ijla itu yang didesain dibuat oleh samiri itu sebenarnya gak lama ya 40 hari tapi yang hebatnya itu tadi samiri itu bisa menggalang menggalang ya tadi ya doktrinnya itu hebat luar biasa doktrin dulu kan terus dengan doktrin segitu hebatnya akhirnya semua mereka mau mengeluarkan emas-emasnya itu dan ini bentuknya ini bukan emas kecil ya karena patung ya di sembah gak mungkin juga sekepel kan pak gak mungkin sekepel kan maksudnya sekepel bisa juga ya mungkin segede anak sapi itu juga kan anak sapi loh berarti berakhirnya berapa kilo emasnya sekintal jangan-jangan masya Allah itu kan ini deh luar biasa dokternya itu memang sapi ini termasuk legendaris ya sapi ini termasuk legendaris ya sampai hari ini juga ada agama tertentu yang masih menyembah sapi kan ya di balik masih ada legendaris nah ini has sapi terus zaman ini juga pernah ada kisah tentang Al-Baqarah juga kan sapi juga kan sapi juga itu ya kan sapi juga jadi emang disitu ada banyak sapi itu termasuk apa namanya binatangnya legendaris lah ya sapi ini jadi bukan onta bukan kuda ya bukan kebo ya sapi-sapi lanjut ya wa'id dan ingatlah ketika akhodna kami ambil nah disini ambil disini ya akhodna mengambil ya bukan menyembah ya bukan juga apa menyiksa bukan tapi mengambil dan sama-sama akhodna tuh bang adek ya sama sama akhodna kan tapi beda maknanya disini jadi termasuk fi'il wujuh namanya kata kerja yang mengenung arti beragam ya tergantung syakul kalamnya tergantung susunan kalimatnya wa'id akhodna dan ingatlah ketika kami ambil misak okum apa pak misak janji yang kuat janji yang teguh tuh misak di Quran itu kata misak dipakai untuk dua hal pertama untuk ini kedua untuk nikah seorang suami yang mengucapkan apa kobul ya setelah di hijab sama calon mertua wahye fulan kau ku nikahkan dengan putriku dengan mas kawin sekian kontan atau utang nah itu kemudian ku terima nikahnya itu misak namanya itu pak misak janji yang kuat sepihakan dia janji sendiri kan pak iya janji sendiri kan istri emang gak janji kan istri emang aja jadi gak main-main misak itu janji yang kuat yang teguh alala amali atas suatu perbuatan bima fitaurati dengan apa yang ada dalam kitab tawrot jadi maksudnya untuk mengamalkan dengan apa yang ada di kitab tawrot ini jadi diambil janji itu maksudnya supaya mengamalkan isi tawrot seperti ngamalkan isi tawrot nah wakot dan sungguh wak dan kot disitu mana kot sungguh rova'na kami telah angkat nah ini tadi ya faukokum di atas kalian atur aturo bukit tur tursina nah jadi atur itu adalah aljabalu jadi itu bukit atau gunung yang sekarang dikuasainya ya sekarang menjadi bahwa kuasaan jonesis israel itu gunungnya lembahnya bahkan tempat-tempat lereng-lereng yang subur ya di daerah apa ziroko itu juga dikuasainya mereka kalau ziroko sih sudah perbatasan dengan apa namanya yordan ya itu ziroko itu di sayur-sayuran itu sana itu luar biasa subur yang namanya labu terong itu labu itu ya gede-gede banget terong itu ya gede-gede paha pak ya semangka itu kan gede kepala sapi kan mereka kan ya sol itu gede-gede banget itu subur yaitu karena pengaruh apa negeri yang diberkahi ya kan subhanallah asra bi abdi layla minal masjidah ram ilal masjidah ram aladhi barokna ma haulahu yang kan berarti sekitarnya ya kan haulahu kan sekitarnya kan haulahu sekitarnya gitu apalagi ya pokoknya sekitarnya berarti kan termasuk ya tadi kan juroko kan gak termasuk kan jordan subur itu pentang pentang gak terjabung pentang segitu ya makanya ya itu segitu 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 oh iya bener pak gede juga ya bisa oh gitu oh gitu gede tapi gak segitu juga kan gede betul subur luar biasa ya, nah ini buka turisina sampai keadaan ya baik para ekonok sekalian, yang ini 93 nya kita lanjutkan pada pertemuan keadaan tandain ya, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lupan Alhamdulillah